Dari ruang redaksi pemberitaan seputar pare-pare jalan panorama nomor 3 inilah liputan seputar pare-pare Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa berjumpa lagi bersama saya Ernie Wati dalam tayangan seputar pare-pare peduli Dengan menghadirkan informasi seputar kota pare-pare yang aktual dan taruh percaya Sosialisasi dampak rokok di SMP Negeri 9 Saparisikir di Masjid Al-Ihsan Satuan Polisi Pamung Praja siap tegakkan peraturan daerah Pemirsa Sebagai usaha pencegahan sendiri mungkin telah digelar sosialisasi dampak rokok di SMP Negeri 9 Dan merupakan yang keempat kalinya dimana sebelumnya juga telah dilaksanakan di beberapa sekolah Dari SMP Negeri 1, SMP Negeri 6, dan SMP Negeri 8 pare-pare Meningkatnya perokok di usia remaja yang semakin bertambah saat ini Dihawatirkan akan berdampak negatif bagi kesehatan remaja Karena itu perokok remaja usia sekolah harus dihentikan Hal ini sebagai usaha pencegahan sedini mungkin Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Media dan Komunikasi Haji Mustamin mewakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Saat membuka acara talk show yang dilaksanakan oleh pemerintah kota pare-pare Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika di SMP Negeri 9 Selasa 13 Oktober Menurut Mustamin, sosialisasi dampak rokok bagi kesehatan ini merupakan yang keempat kalinya Dimana sebelumnya telah dilaksanakan di SMP Negeri 1, SMP Negeri 6, dan SMP Negeri 8 Kegiatan ini diikuti sekitar 70 pelajar serta guru pembimbing osis SMP Negeri 9 Dengan menghadirkan narasumber Dr. Saripuddin dari Puskesmas Madising Namario Dan Kepala SMP Negeri 9 Kamaruddin Dr. Syapruddin dalam materinya menyampaikan beberapa bahaya yang terkandung dalam sebatang rokok Serta bahaya asap rokok terhadap perokok pasif Laki-laki dengan perempuan Merokok sama-sama merokok laki-laki perempuan Risiko lebih besar 2 kali lipat pada perempuan Jadi lebih jelek kalau perempuan perokok daripada laki-laki Risikonya untuk mendapatkan penyakit-penyakit semua 2 kali lipat lebih besar daripada laki-laki Itu perempuan ya Dr. Saripuddin menambahkan bahwa selama ini banyak yang menganggap rokok hanya menyerang paru-paru Namun nyatanya berdasarkan hasil survei rokok juga dapat menyerang radang tenggorokan Sementara itu talk show yang diselenggarakan di SMP Negeri Sembilan ini Tidak hanya disambut antusias oleh para pelajar SMP Negeri Sembilan Tetapi juga disiarkan langsung oleh radio peduli melalui layanan interaktif Jogelin ku juga? Tidak Aduh, capek kah? Tidak kaki dulu Di, agak penjal gorengan. Tunggu kemakan gorengan. Ayo, enggak aja. Aduh, sakit perut, Tung. Nah bisa, mau makan gorengan. Begitu memang orang kalau sudah jauhin, Tung, baru makan gorengan. Pasti perutnya, hemih, mengakibat perut. Kesehatan adalah bagian dari masa depan Anda. Sayangilah, mulai dari sekarang. Dipersembahkan oleh Pemirsa, beberapa hari yang lalu telah dilaksanakan Asafari Sikir yang bertempat di Masjid Al-Iqsan, Kelurahan Lapade, Kecamatan Ujung, yang diikuti oleh sejumlah pimpinan SKPD dan para pejabat lingkup pemerintah kota Parepare, serta ratusan jamaah Masjid Al-Iqsan. Berikut tayangan selantarnya untuk Anda. Asafari Sikir yang dilaksanakan jajaran pemerintah kota Parepare untuk minggu kedua di bulan Oktober ini dilaksanakan di Masjid Al-Iqsan, Kelurahan Lapade, Kecamatan Ujung. Asafari Sikir ini diikuti oleh ratusan jamaah Masjid Al-Iqsan. Sikir yang dimulai pada pukul 18.30 ini juga dihadiri sejumlah pimpinan SKPD dan para pejabat lingkup pemerintah kota Parepare yang berbaur bersama ratusan jamaah Masjid Al-Iqsan. Usaha secara sikir dilanjutkan dengan ceramah agama dan sambutan dari wali kota Parepare, HM Topan Pawe, yang menyampaikan beberapa hasil capaian pemerintah kota yang telah dilaksanakan, serta menjelaskan rencana pemerintah kota dalam menanggulangi krisis air yang dialami warga. Ketersediaan air bersih di kota Parepare. Situasi saat sekarang ini adalah situasi pemarau yang menjadi isu nasional di mana-mana kegerian, di mana-mana masyarakat bergerian dengan kondisi ketersediaan air yang sangat berbatas. Olehnya itu saya yang sampaikan pada kesempatan ini, pemerintah kota berpikir bagaimana bisa keluar dari situasi keadaannya seperti ini. Tentunya dengan cara berpikir lebih jauh, cari metode-metode, cari cara agar supaya tahun kemarau yang akan datang ini tidak terjadi lagi seperti saat-saat. Selain itu wali kota juga menyampaikan progres pelebaran jalan Jenderal Sudirman yang telah melalui kajian yang cukup lama. Mohon kiranya dukungan, doa, mudah-mudahan langkah yang kita lakukan ini adalah menjadi amal jari yang bagi kita. Dan apa yang dilakukan pemerintah kota telah melalui kajian yang sangat mendalam. Percayang, tingkat, dan taraf kehidupan masyarakat akan meningkat secara siktifikan apabila jalan Jenderal Sudirman kita tingkatkan menjadi dua jalur. Hadir dalam kegiatan ini, Sekretaris Daerah Kota Parepare, Mustafa Mapangara, para asisten, Kepala Kementerian Agama Kota Parepare, Haji Sahprudin, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat. Kebersihan lingkungan Jika terjadinya banjir, lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang terawat. Bagaimana jika kita tidak merawat lingkungan kita? Aku mau buang sampah dulu ah. Di sini aja deh. Waduh, mendung. Pulang aja deh. Nah, hujan. Waduh, kebanjiran. Jagalah kebersihan. Untuk hidup lebih baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan tayangan seputar parepare peduli. Dan kita menuju ke informasi terakhir untuk hari ini, yaitu terkait Kasatpol PP, Hasan Gingca, yang mengatakan siap menjadikan Satpol PP Kota Parepare menjadi yang terdepan dan bertindak secara profesional dalam penegakan peraturan daerah. Berikut tayangan selengkapnya untuk Anda. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang baru dilantik, Hasan Gingca, akan menerapkan disiplin kepada para anggota Satpol PP dalam menjalankan tugas. Hasan Gingca mengharapkan agar anggotanya dapat lebih tertib dan tepat waktu. Menurut Hasan Gingca, sebagai pejabat yang baru, pihaknya terlebih dahulu akan melakukan konsolidasi secara internal. Mungkin program awal tentu sebagai pejabat baru konsolidasi secara internal. memperbaiki apa-apa yang perlu dibenahi secara internal, termasuk bagaimana menertibkan dan memperbaiki kembali sikap-sikap anggota. Mantan Kasatpol PP Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara ini menambahkan, sebagai Satuan Kerja Penegak Peraturan Daerah, ada tiga hal yang menjadi ruang lingkup perhatian Satuan Polisi Pamung Praja. Yang pertama adalah menciptakan ketertiban demi kenyamanan dan keamanan, kemudian perlindungan masyarakat, serta menekankan anggotanya untuk mengedepankan persuasif sebelum bertindak. Satuan Pol PP tidak mau mengedepankan namanya istilah arogansi. Kita pada dasarnya bermitra. Mitra dalam arti semua masyarakat yang bergerak di bidang ekonomi harus paham dan tahu tentang tempat dan jenis jualannya. sepanjang usaha itu tidak bertendangan aturan-aturan daerah yang berlaku, maka Satpol PP tidak perlu turun di situ. Jadi, saya minta dengan hormat kepada seluruh masyarakat Kota Pare-Pare, tidak perlu takut dengan keberadaan Satuan Polisi Pamung Praja. Tidak perlu takut berusaha di Kota Pare-Pare. Tidak perlu takut berinvestasi di Kota Pare-Pare. Satuan Polisi Pamung Praja siap mengawal para pelaku-pelaku ekonomi yang patuh dan taat kepada peraturan-peraturan yang berlaku di daerah ini. Lebih lanjut, Hasan Ginca menegaskan Satpol PP harus menjadi contoh bagi PNS yang lain. Wujud dari kedisiplinan yang tentram pada petugas Satpol PP dapat dibuktikan dengan perilaku dan kedisiplinan dengan mentaati jam kerja, melaksanakan piket sesuai dengan jadwal, serta melaporkan sesuai dengan kejadian yang diperoleh. Hasan Ginca siap menjadikan Satpol PP Kota Pare-Pare menjadi yang terdepan dan bertindak secara profesional dalam penegakan peraturan daerah. Misi Satpol PP adalah memberdayakan Satuan Polisi Pamung Praja menuju profesionalisme dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, meningkatkan sumber daya peratur personil Satuan Polisi Pamung Praja, mengoptimalkan kegiatan pengamanan, penertiban internal, serta memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Demikian tayangan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam tayangan seputar Pare-Pare Peduli dan untuk penirsa yang ingin menyaksikan tayangan ini Anda bisa mengunjungi kami di www.pareparekota.co.id Akhir kata saya Ernie Wati mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas pamit udara dari hadapan Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!